Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Umi Ulfa Di video kali ini, Ulfa tidak masak sayur ataupun lauk seperti video sebelumnya Kebetulan tadi saya sudah rapiin isi lemari dapur Jadi saya lihat beberapa bahan kue yang masih dipakai untuk bikin kue Jadi hari ini, saya memutuskan untuk bikin kue brownies kukus Untuk cemilan si kecil di rumah Nah, mau tahu resep dan cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel youtube Umi Ulfa Dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya dari kami Terima kasih Bahan yang saya gunakan ada 2 butir telur dan emulsifier 8 sdm tepung terigu protein sedang 4 sdm coklat bubuk 12 potong kotak coklat batang dan 3 sdm margarin 4 sdm gula pasir Ini loyang yang sudah saya olesi dengan margarin Terakhir ada baking powder Langkah pertama, saya akan steam coklat batang dan margarinnya sampai meleleh Kalau hasilnya seperti ini, sudah bisa langsung diangkat dan disisihkan Tunggu sampai hangat Seperti ini hasilnya Tahap selanjutnya, saya panaskan kukusan Disini saya akan mengaduk semua adonan, mencampur semua adonan Pecahkan 2 butir telur Masukkan gula pasir Setengah sdm emulsifier Lalu kemudian kita mix dengan kecepatan paling terendah terlebih dahulu Perlahan-lahan kita naikkan ke speed yang paling tinggi Kita mixer sampai kental berjejak seperti ini Putih-pucat Kalau sudah seperti ini Masukkan tepungnya, kita ayak Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian ayak coklat bubuknya Masukkan 1.4 sendok teh baking powder Disini saya aduk menggunakan spatula Supaya tepungnya tidak terlalu berterbangan nantinya Pas di mixer Lalu mixer kembali dengan speed terendah Sampai adonannya tercampur rata Masukkan leher coklat dan margarin Kemudian menggeser kembali dengan speed paling rendah Sampai tercampur rata Ini dia Adonnya sudah jadi Langsung saja dimasukkan ke loyang yang sudah diolisi margarin Ratakan ke seluruh sisi loyang Dan hentakkan Supaya tidak ada rongga udara di dalamnya Lanjut kita akan masukkan ke kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita akan kukus kurang lebih 25 menit Nah ini dia sudah kurang lebih 25 menit Kita tes tusuk Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan Berarti tentanya adonan kuenya sudah matang Disini langsung saya angkat Seperti ini hasilnya Sisir pinggirnya Menggunakan pisau Supaya tidak lengket Disini saya pakai Piring Piring kotak segi 4 Nah ini dia hasilnya Brownies kukusnya Ini brownies kukusnya Harap maklum ya Karena di lemari dapur tadi Tidak ada stock topping Jadi Saya bikin brownies kukus polosan saja Yang penting anak suka Nah ini rasanya Teksturnya lembut Seperti ini Saya taruh di piring kecil Untuk saya coba Bismillahirrahmanirrahim Dan ini rasanya enak Manisnya pas Gurih Lembut Yang penasaran rasanya Bisa rekuk di rumah ya Selamat mencoba Sampai jumpa